Udah ini? Udah! Oke kita wawancada sama Barul Alam! Yeay! Animator stand up Indo Masih ga? Masih Cing kalo stand up Indo Yang bikin bumper-bumper Masih Masih Terakhir tuh bolanya stand up Indo Terakhir Piala dunia Piala dunia Oh Emang ga ada yang bisa lagi disitu? Gak tau sih Cing ada sebenernya Tapi udah diambil Marcel kan si Kokong namanya Oh Kokong Kokong Oh Marcel sekarang Oh jadi stand up Indo kalo ada bikin Pake lo Emang lo sekolah itu? Dulu SMK ya di pesantren kan Ada SMK nya tuh SMK multimedia Multimedia Belajar Lo jurusan multimedia memang Multimedia Bener Kuliah di? Kuliah di UIN Multi Multiarabia Di UIN ambil jurusan pendidikan bahasa Arab Cing Jadi lulus diharapkan jadi guru bahasa Arab Diharapkan jadi guru bahasa Arab Tapi kita tau kan gajinya kan Rrrr gitu Jadi ya Emang ini permintaan banyak atau Supply nya banyak Oh awalnya? Awalnya bisa ngedit gitu? Bukan bukan Jadi guru bahasa Arab Jadi guru bahasa Arab Kok murah kan Cukup unik gitu Maksudnya emang banyak orang yang jadi guru bahasa Arab Bukan banyak sih Cing Emang temen-temen saya sekarang juga Ya gitu Mengeluh-mengeluhnya Selama Gak jauh-jauh ke ibu saya gitu Kenapa? Ibu saya kan juga guru Dari 95 Benar Ngeluhnya pasti gak jauh-jauh dari gaji Ya kalau ngeluh gitu Kenapa terus lo jadi Tetap mengambil pendidikan? Nah karena suka sama bahasa Arab Oh Karena pesantren kan 6 tahun Jadi suka sama bahasa Arab Oh pesantren dimana lo? Di Latansa sama Zawin Latansa itu? Di Banten Lebak Latansa itu bukan Latahazan Jangan sedih Jangan sedih Jangan sedih Latansa jangan Jangan lupa Latansa Latansa Jangan lupa Jangan berisik Latakdop Apa? Latakdop jangan marah Oh jangan marah Jadi emang lo udah bisa bahasa Arab dari pesantren? Dari pesantren Itu dari pesantren 6 tahun Itu ngomong udah bahasa Arab Udah bahasa Arab seharus bilingual Harus bahasa Arab sama bahasa Inggris Kalau enggak kena hukuman Ngapain? Apa aja Cing Itu mah parah Cing dulu Apa? Angkatan saya mah masih parah tuh Waktu 2007 Masih pemukulan Buset Bener Cing Bahasa Arab Enggak bahasa Arab dipukul? Dipukul Makanya harus bisa bahasa Arab Dulu paling parah aku dipukul pakai sepatu bola Kenapa gak ditendang sih udah pakai sepatu bola Kan udah sepatu Kan udah sepatu Kenapa gak ditendang Nah gak tau tuh Dibak begitu ya Ada sepulnya dong Iya sakit banget Soalnya masih ada Ronaldo Wah 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 Hahaha Ronaldo yang ke Brazil lagi Hahaha Ronald 12 Hahaha Sekarang ngendut kan Iya Iya Itu Itu paling parah sih Cing Iya 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 Jadi memang Memang udah bisa bahasa Arab dari Dari pesantren Dari pesantren Suka Terus akhirnya ya udah daftar Awalnya sih milihnya nggak Bahasa Arab Bahasa Arab tuh pilihan terakhir Oleh manajemen sama psikologi pengennya Oke Tapi di UNJ tuh daftar Jadi UNJ 3 Apa Manajemen Psikologi sama bahasa Arab Taunya pas dilihat di hasilnya SBM PTN Masuk UIN Kaget juga tuh Cing Kok Nah iya nggak tau Daftarnya UNJ? Daftarnya UNJ semua Tiba-tiba di UNJ Lo salah kali lo daftarnya UIN semua kali? Enggak Enggak di UNJ Itu ditemenin saudara juga Daftarnya tuh bener set Pas terima Ya udahlah Kata nyokap Udah alhamdulillah terima aja gitu Udah Udah bisa begitu ya Mungkin sistem kali ya Atau memang sudah dijaktakdir dengan Tuhan Nah Emang tidak ada yang kebetulan di dunia ini Iya 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 Sering ngomong bip ke siapa ya? Jadi emang sama bahasanya, sama-sama bahasa Arab Fusha Apa tuh? Bahasa Arab Fusha itu bahasa Arab Al-Quran gitu yang sama banget Kalau orang di Arab conversation sehari-hari pakai bahasa itu? Bahasa Amiyah kalau bahasa Arab di sana, bahasa Gaul lah sebutannya Jadi kalau bahasa Amiyah itu bahasa kayak kita Lugwa gitu Nah kalau di bahasa Fusha itu pendidikan dipakai, pendidikan perkantoran itu pakai Fusha Pakai bahasa Al-Quran Tapi kalau main itu pakai bahasa Arab biasa, Amiyah sebetulnya Jauh ga bedanya? Jauh Saya, gua ga bisa bahasa Amiyah, Cing Karena harus belajar lagi Yang kayak dagang-dagang di Homsar ya? Nah iya, itu tuh bahasa Amiyah Kalau kita pakai bahasa Fusha, bahasa Al-Quran, Nawar Kita pasti tahu dia bukan orang Arab, makanya dimahalin juga gitu Oh Umroh kan gitu kan, dimahalin kan? Iya Jangan kan umroh, waktu itu gua ke Candi Borobudur, Cing Beli miniatur Borobudur 5 real juga Pake dinar sih waktu itu Candy lagi Iya kan soalnya Candy Borobudur Jadi kalau misalnya bahasa apa Amiyah? Amiyah Homsar Real, Homsar Real, bahasa benernya apa? Sama Homsar Real juga sama Jadi bedanya itu ada beberapa katanya banyak banget sih sebenernya kayak Yalah, yalah itu di bahasa Arab Fusha ga ada Tapi di Amiyah itu ada Yalah itu ada, cepat, cepat Yalah, yalah Maafi muskila, maafi muskila Maafi muskila Nah itu bahasa Arab Bahasa Arab Fusha masih Maafi, maafi itu tidak ada muskila itu kesulitan Tidak ada kesulitan Gak apa-apa, gak apa-apa Gak apa-apa, ya Gak apa-apa, ya Gak apa-apa, ya Gak apa-apa, salah bahasa Ada gitu juga Oh Alatul, alatul Alatul Nah itu tuh mungkin Amiyah tuh Alatul Lurus, lurus Nah iya, berarti Amiyah Oh Beda-beda ya Beda-beda, Cing Gitu Tapi lo ga dipelajarin sama sekali itu? Amiyah ga dipelajarin Karena kalo Amiyah itu harus langsung ke Arab Untuk belajar Nah lo ga jadi ke Arab Nah, betul kan Aduh, jadi sedih Padahal barunya harusnya jadwal umroh nih Iya, betul, hari ini Ada yang mau berangkatin umroh Betul Gara-gara konten Gara-gara konten itu Konten, bukan bahasa Arab malah Yang? Konten Ronaldo Messi Hmm Jadi waktu itu, Messi kan juara Piala Dunia Eh, lo komentarin Buat Ronaldo jangan sedih kalo mau ngalahin Messi Eh, lo masuk Islam Sholat dua rokat sebelum subuh Gitu, lo akan memiliki dunia dari sisinya Gitu Untuk apa Ballon d'or untuk Piala Dunia Kalo kalah di mata Allah gitu Eh Suka Ustadznya Memerangkatin Aneh gitu Itu kenapa ga berangkat? Ya paspornya ilang Ya Orang lupa paspor gue ilang Ya Ya udah lah, gitu Ilang gimana maksudnya? Jadi keselip Keselip Jadi abis pindahan kosan Terus lupa naruh barang dimana Tiba-tiba Tiga hari setelah itu baru ketemu Tapi udah ga bisa Karena visanya telat Oh Oh Yang berikutnya? Nah Belom dikabarin sih itu Udah lewat lagi Piala dunianya udah lewat hype-nya Iya makanya Biarin lah Nah Ronaldo ke Arab lagi tuh Nah pas banget tuh Ini makanya sebenernya mau bikin konten Ronaldo Tapi udah banyak banget cing Kan Ronaldo masuk An-Nasir Itu cocok banget Karena An-Nasir dalam bahasa Arab artinya pertolongan Itu mungkin pertolongan untuk Ronaldo Untuk Ronaldo Untuk Ronaldo An-Nasir Terus dia kan Dikabarkan harus ini Harus nikah dulu Kalau mau tinggal sepasangannya Sama pasangannya Sama pasangannya Harus nikah dulu Pakai adat Betawi ya Pak ya? Gajinya mana gede banget lagi Oh parah Parah banget itu Gede banget Iya iya Triliunan setahun Gila Iya 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 Tapi kan Bahasa Arab ya Karena gue juga Apa namanya Bergaul itu sama orang-orang yang pintar bahasa Arab Kalau kita dengerin Lama-lama kita bisa sendiri ya? Ya karena bahasa itu kan masalah pembiasaan Cing Oh Jadi kan Kayak kita bahasa Indonesia kan gak pernah dipelajari Iya Karena biasa aja tuh denger Gitu Jadi biasa Makanya kenapa orang-orang pesantren rata-rata bisa bahasa Arab Karena setiap hari memang harus bahasa Arab Kalau enggak Kayak misalnya ngerti gak? Misalnya yang Vi'il apa? Vi'il apa gitu? Paham Itu Nahu paham Vi'il apa ini namanya? Jadi ada Vi'il ada tiga Eh ada empat harusnya Vi'il Madi Itu zaman lampau Pasten Ya Pasten Vi'il Mudore yang akan datang atau yang sekarang Oke Nah ada Vi'il Amr itu perintah Perintah Ada Vi'il Nahi Itu larangan Nah gitu Nah di bahasa Quran tuh banyak tuh? Banyak Ada contohnya kali ya Contohnya apa? Vi'il Amr deh Vi'il Amr Yang perintah Oh Ya Ayolah Zina Amanu Oh itu Kutiba Kalau Pak Itu udah Bukan Nahu lagi tuh udah Balagoh Si Bi'il Eh eh Harusnya habis ini apa Habis ini apa? Kayak grammar gitu Nah kalau sort of tuh perubahannya Pasti Cing sering denger yang gini ya Fa'aliyah Ulu Fa'aliyah Ulu Fa'aliyah Ulu Fa'aliyah Ulu Fa'aliyah Duduki Majelusun Majelis juga masuk dari situ Majelis termasuk Itu tempat duduk Karena orang biasanya kalau di majelis Duduk Jarang ada yang berdiri kan Iya Betul Sama kayak masjid Masjid itu makan nulis sujud Tempat untuk sujud Oke Itu akar katanya Sajadah 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 Yes juduh Sajadah Nah gitu Sajadah itu sujud Oh Sajadah itu Vi'il Madi Yes juduh Vi'il Mudori Nah gitu Yang sekarang Yang sekarang Jadi kalau saya sujud nih Anah As juduh Kalau kemarin saya sujud Sajad Toh gitu Kalau sajadah Sajadah itu Kata bendanya Oh Gitu Oke gitu 그런aknya Kenapa sih Jadi berasa ngomong sama habib ya Iya 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 Tapi enak juga ya belajar Bahasa Arab ya поэтому Gak kira enak dipanggil Habib Hehehe Sebenar enak cing Enak belajar Bahasa Arab Lebih enak Karena Karena dia satu pattern gampang, beda sama bahasa Inggris kan, kaya bahasa Inggris ya pembacaan ini ya beda, kalau bahasa Arab semua sama gitu, jalasa ya jalasa gitu. Asal tau huruf hijayyah. Kalau tanda-tandanya? Harokat, nah harokat itu selama saya pelajari itu hanya orang Arab dulu nggak pakai harokat. Oke. Karena itu untuk mempermudah orang yang bukan Arab belajar bahasa Arab. Iya katanya Quran kita juga dulu ditulis dengan nggak ada harokat. Nah itu untuk mempermudah goyru natik sebutnya orang-orang yang natif bukan natif gitu. Nah itu untuk belajar bahasa Arab. Nah itu dipelajarin juga? Dipelajarin juga. Jadi seharusnya setelah tahu nahu dan sorof itu udah bisa harokatin. Harokat. Jadi kalau misalnya lo mengartikan, menerjemahkan ya bukan menafsirkan Al-Quran, itu udah bisa pasti? Bisa. Tapi kan kalau Al-Quran lebih ketafsir lagi. Iya maksudnya apa? Betul. Tapi secara gramatikal ini artinya begini. Betul. Bisa. Udah bisa lah mengartikan gitu. Karena itu fiil-fiilnya juga udah. Sudah jelas. Semuanya bahasa Arab semua itu jelas. Kecuali yang kayak Alif Lamim itu kan bahkan ulama belum bisa. Belum tahu artinya apa. Iya. Yang lain Insya Allah bisa. Bisa. Tapi dia tetap sama. SPOK itu. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah di bahasa Arab nggak bisa jadi predikat dulu baru subjek. Misalnya. Misalnya kan saya pergi ke pasar. Kan saya subjek. Bisa juga tuh. Karena Azhabu. Azhabu itu pergi. Ana Azhabu ilah suq. Saya pergi ke pasar. Bisa juga. Zahabtu ana bisa juga. Bisa dibolak-balik gitu. Kalau ana? Ana itu saya. Ana pergi? Zahabah. Zahabah. Kalau mau didepanin Zahabtu ana. Zahabtu ana. Itu itu pengganti ana. Sebenarnya nggak perlu pakai ana. Udah ada tuh bisa. Zahabtu. Zahabtu ilah suq. Udah tahu tuh kita siapa yang pergi. Berarti saya yang pergi. Kalau dia pergi ke? Hua. Hua Azhabu. Kalau cewek beda lagi. Beda lagi. Jadi makanya tuh. Hiya huma ahua huma ahum. Hiya huma ahuna. Pernah dengar gitu? Anta antum ma'antum. Nah itu beda-beda tuh. Kalau Hua itu dia. Kalau Hiya itu dia cewek. Hiya 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 hiya. Cewek 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 cewek. Nah itu. Kalau. Anta antum ma'antum. Anta itu kamu laki-laki. Kalau anti kamu perempuan. Tapi kenapa kita kalau. Ngobrolnya banyak nih. Kalau ini ngomongnya ke antum. Antum. Itu untuk menghormati. Cing. Kayak ke orang tua. Orang yang lebih kita hormati itu ngomongnya antum. Antum itu kan kalian artinya kan. Betul. Padahal kalau di kita kalian agak kurang sopan. Iya. Iya kan. Kita ngomong ke kalian nih. Kayaknya kita ada di atasnya orang-orang itu kan. Iya iya iya. Kalau di Arab. Antum. Antum itu untuk menghormati malah. Gitu. Oh kayak. Kalau kita tuh ngomong kayak kami ya. Iya. Kedatangan kami di sini. Betul. Walaupun dia sendiri gitu ya. Betul. Bukan artinya. Ternyata di luar banyak orang kan. Iya. Bisa juga sih. Menarik ya sih bahasa Arab ini ya. Menarik. Jadi kalau lo dikasih Quran lo bisa artiin semua. Insya Allah. Terjemahin semua. Insya Allah bisa terjemahin. Kecuali ada kosa kata yang memang udah lupa atau belum pernah didengar gitu. Iya iya. Bahasa Indonesia kan banyak juga yang diserap dari bahasa Arab. Tadi kayak masjid, musyola, maklumat. Maklumat. Bener. Kitab. Kitab. Ya bener. Kitab. Terus apa lagi? Alpukat. Alpukat nama gua. Pasar ya pasar. Alkalif. Pasar apa bukan? Suk. Sukun. Sukun tuh pasar. Suk. Iya betul. Suk. Suk. Banyak. Koran. Koran. Koran tuh jadi apa? Dari Quran. Oh bacaan. Bacaan. Quran itu artinya bacaan. Betul bacaan. Dari koroa. Makanya orang yang membaca, eh orang yang membaca itu kori sebutannya. Kalau Quran sendiri artinya? Bacaan. Bacaan. Oh iya makanya. Banyaklah. Hari juga hari. Hari-hari semua bahasa Arab. Senen. Oh iya senen. It's nine. It's nine. Sulasa. Arbia. Arbia apa apa? Arbia. 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 Rabu. Homis. Hamis. Jumu'ah. Jumu'ah. Sabtu. Sabtu. Ahad. Bedanya Ahad doang. Kenapa minggu jadi Ahad ya? Ahad jadi minggu ya? Ahad. Ahad itu berarti hari pertama doang. Kita hari pertama tuh senen apa minggu sih? minggu ya ahad arti satu ahad satu jadi itu hari pertama dan libur diharapkan diburnya Jumat soalnya Iya bener-bener bener kan Iya 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 Jum'ah 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 sama-sama Sabtu tapi belum ke Arab sama sekali belum pernah sing tadinya harus kan tapi bersyukur itu juga sih sebenarnya belum jadi karena eh di apa namanya kan itu tuker konten ya takutnya ke distract sama ibadah Oh tapi kan ibadahnya ya bukan mau ini ibadahnya kemir lu kan umroh ibadahnya 23 jam kelar Iya sih sebenarnya selesai itu ya bebas wisata religi lah karena kita ke gua ini ke tempat perang Uhud ya gitu-gitu sebenarnya pengennya lebih ke Turki sih karena katanya lebih banyak di sana kalau belajar-belajar sejarah Islam Islam ya iya kan pernah ke Turki nggak pernah tapi katanya lebih eksotik memang iya tempat-tempat itu lebih eksotik bukan kapadokya sih ada kan kemarin tuh ini topkapu kata Bang Jowin topkapu disitu ada pedang Rasulullah gitu-gitu iya iya itu lebih kayaknya belajar dari belajar Islam dari versi sejarah seru juga gitu iya iya karena di Arab kan pakai Pak alirannya kayak katanya kan Wahabi kan jadi untuk yang kayak gitu-gitu tuh masih di dipinggirkan takut dijadi apa ya namanya ya sirik-sirik gitu diagung-agungkan gitu kayak kayak tempat-tempat bersejarah pun nggak terlalu di ya terlalu di apa namanya dipelihara betul-betul kayak gua hero aja maksudnya ke sana tuh gua hero maksudnya semua orang muslim tahu adalah gua hero tempat ayat pertama kali turun-turun tapi kayak nggak di kayak nggak di apa nggak diurus gitu ya cuma argumentasinya ya kalau di ini nanti takut orang-orang ya takutnya malah sirik ya malah sirik malah ini segala macem gitu bisa jadi situ termasuk sama yang kalau di doa di depan makam Rasul ya sering diusir-usirin maka askar ya ya polisi askar itu polisi artinya bukan polisi dua nah kayaknya itu bahasa miah mungkin karena saya kalau setau saya bahasa rap ya polisi itu buli Sun kau enggak surti yun itu setau saya tapi mungkin askar bisa juga bahasa surti yun dan tejo yun surti yun surti itu kan bapaknya yang polisi lurah dong ya Bapak Kadis iya 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 nah lo bikin konten bahasa Arab ini awal-awalnya dari mana rule awal dari pasti ML itu ah adanya dulu kok aja aja terus akhirnya lo bikin yang di Instagram yang udah beberapa iya lama ini tuh dari mana dari kayaknya pertama tuh nggak ada kepikiran sih tiba-tiba akhirnya bahasa Arab bagus nih gitu ya akhirnya dibikin aja karena dulu kan one day one reals tuh ngepus terus satu hari satu konten akhirnya apa ya yang gampang ya kayaknya bahasa Arab setelah sekaligus eh sekaligus bisa juga gitu bahasa Arab jadi kayaknya influencer bahasa masih dikit bahasa Arab betul-betul Masih sedikit ya udahlah jalanin aja Alhamdulillah setelah dijalanin rame gitu beberapa ya ya karena jadi menyenangkan kita denger bahasa Arab betul nah itu dia yang sering saya dapet DM tuh jadi baik yang bilang coba dulu guru bahasa Arab gua kayak ambil lu Bang gitu paling gue suka bahasa Arab dia ya karena ternyata menyenangkan ngelihatnya karena lo ambil konten yang lagi relate banget sama kondisi sekarang kayaknya kalau di ide nggak mungkin kehabisan ide karena 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 terus iya paling yang kalau agak susah yang pakai dari bahasa luar gitu ya ya di translate itu agak susah ya kayak yang kemarin yang rehan yang begitu sulit ya itu juga bahasa Arabin bahasa Arabin ya begitu sulit apa sebenarnya itu lebih panjang lagi kan kalau kemarin kan begitu sulit cuman sulit itu sok bun sok bunji dan itu susah banget kalau begitu sulit itu ada lagi aktif rasanya tapi nggak nyambung sama lagunya gitu ya jadi dibuat lebih populer lah Iya tapi artinya tetap itu sama artinya gitu Oh kalau sama banget malah nggak sesuai nada cing Iya karena apa namanya suku katanya harus pas ya berapa kalau suku kata ya emang jadi jadi menarik kan suka ada bahasa Arab tuh itu kalau yang bola pernah pernah nah itu bahasa rap apa Ami ya biasanya Oh Ami ya tapi memang ada beberapa yang dia pakai bahasa Fusha kayak hadap 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 go hadap tuh go gitu hadap hadap kanan go kanan maksudnya satu kata ngapain jadi dua suku kata ya hadap tapi ada juga yang pakai gol-gol doang biasa gitu malah dia lebih ekspresif dari jebret ya betul lebih ekspresif kalau nonton ya langsung kan iya langsung tuh pasti pakai komentator Arab kan night itu ada lagi itu ada teman aneh yang itu hub Bobby dia memang stand up juga tapi membahas tentang komentator Arab itu ya seru banget kalau di sana jadi ya lebih dari jebret lah gitu Iya nadanya sih kalau mereka bukan kata-katanya kata-katanya kalau dia tuh nada-nadanya naik turun naik turun wayo utila Firmino gitu-gitu ya gitu maksudnya maksudnya masa gitu AIN itu bener AIN gitu ya terus juga bahasa Arab tuh keluarnya dari mana maksudnya seorang huruf makrojul huruf makrojul huruf makrojul tepat keluar makanya kalau ada tulisan X itu makrojul iya tepat keluar jadi lebih jelas kalau ada di sini gitu-gitu jadi enak belajar waktu dulu ya belajar lah di tajut di tajut kalau enggak di pesantren Oh iya iya belajar banget jadi secara ada pengucapan pada saat kita ngaji yang enggak pesantren agak-agak salah ya agak sebenarnya enggak juga sih Cing masih sama masih sama bedanya mungkin penekanan kan pernah ada yang bilang tuh ahli filologi in orang Indonesia itu bersyukur karena lahir di Indonesia karena kita bisa mengucapkan semua bahasa Oke bahasa Arab karena banyak yang di luar Indonesia tuh susah bahasa Arab ya ya karena itu nggak bisa nggak ada di bahasa mereka ya kalau di Indonesia masih bisa kayak Jepang aja nggak ada nggak ada L ya harus ngomong R kan nggak bisa tuh kalau agak susah belajar bahasa Arab pasti gitu Oh kita tuh ada semua ya ada semua jadi enak ha 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 ada dot paling susah bobo dari ujung lidah bobo Hai baleho nya ahlan 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 Ronombo dipakai enggak pakai dah biasa dipakai dah kan karena dia ada aja deh Kakak lucu ada ya kalau deh itu udah ya kalau deh deh 300 rezeki dan jadi geter gitu dilihan gua thereeb ho Ya deh itu deh apa ya deh deh godостello ada za, za gini, ada zo dot itu jadi emping ya emping nah, Katar aja kev sama po kan, kotor iya, kotor, bersih dia kotornya jadi tuan rumah viala dunia ya dia orang sana sebutnya kotor iya, kan karena kita sebutnya di Indonesia jadi Katar gitu kondok juga sebenernya Katar dong kan Indonesia juga kalau di bahasa Arabin Indonesia, karena gak ada O di sana, kecuali do sama ro gitu, sama ko apa? Batak botok botok ya, memang gak ada O ya kecuali memang hurufnya mengandung O ya, do, ko to, gitu, ada ro ko to bo do go go, go juga, go 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 nah itu memang si hurufnya mengandung O mengandung O tapi vokal O gak ada gak ada vokal O, dia cuman Fathah, Castro sama Doma atas A, I, U A, I, U A, I, U eh, eh gak ada gak ada eh makanya kalau Arab Melayu ditambahin iya, iya, betul agak iya satay jadi sate jadi sate bener iyee abdel kan dari abdul abdul tapi kalau di Mesir jadi abdel itu beda lagi kalau Mesir ah, Arabnya beda? tapi Arab Arab jadikan yang kalau masih pakai bahasa itu Yordania setau saya ya Yordania pakai bahasa Arab ee Yaman kurang tahu ya Yordania Maroko Maroko nge-fab iya 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 jadi yang bahasa Arab kayak di Saudi Arabia itu yang pakai sekarang siapa aja? ee maksudnya gimana? yang pakai bahasa Arab kalau Mesir kan beda tuh Arabnya beda iya setau saya sih Yordania Yordania Maroko ee Mesir juga masih tapi enggak kalau yang orang-orang biasanya enggak kayak tadi Amiyah gitu pakainya lebih ke searah sana gitu oh bahasa Arab itu kan termasuk 6 bahasa populer di dunia ini? di dunia oke kayak dari Mandarin gitu-gitu bahasa Arab kan lulus tahun berapa ya? 2020 2020 kesini kan udah jarang ketemu sama orang-orang Arab yang berbahasa Arab iya lo gimana cara? sama Bobby ada temen saya tuh dia ngomong bahasa Arab juga jadi kalau ngelancarin mama dia ngobrol gitu bahasa Arab? bahasa Arab tapi enggak selalu enggak selalu sih bahasanya kan kalau bahasa kan kalau enggak kita gunain itu iya pembiasaan harus dibiasain gitu makanya untungnya bikin konten bahasa Arab jadi belajar bahasa Arab kadang masih baca buku-buku bahasa Arab gitu tulisan-tulisannya pakai apa sih? bisa insya Allah pakai ada keyboard Arab ada juga keyboard Arab A alif gitu? enggak beda jadi kalau alif itu ada di H atau J gitu ada di tengah A sampingnya lam gitu beda-beda ada ZA itu di paling ujung tuh deket escape jauh banget tuh kayaknya emang punya masalah ZA juga macam-macam tuh ZA ZA ada ZA ada ZA ada ZA ada ZA ada ZO ada ZO beda-beda Zulumat tuh kan Zulumat tuh gelap iya kegelapan pakai ZO Zulumat Minal Zulumatin Ilan Nur Minal Zulumatin dari kegelapan kegelapan hingga terang-menerang terang-menerang Nur iya berarti kalau lo lagi dengerin orang baca Quran lo tau artinya dong Insya Allah Cing Insya Allah langsung tau artinya ya enak ya kan sekarang udah gampang Cing udah ada terjemahannya iya kan tetep beda kita denger orang ngobrol denger orang ngobrol terus langsung ini dibanding ngeliat terjemahannya terjemahannya iya pasti akan berbeda sih iya 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 apa maksudnya gitu-gitu kan tapi tafsir lo nggak 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 pelajari nggak pelajari ada pelajari sedikit beberapa doang beberapa ayat nggak semuanya karena itu beda lagi Cing mufasir jatuhnya orang yang menafsir beda lagi ada di UIN ada jurusan sendiri tuh tafsir ada tafsir hardis eh tafsir hardis tafsir hadis tafsir dan hadis tafsir dan hadis iya tafsir hardis tafsir hardis jadi menafsir hadis juga menafsir Quran dan menafsir hadis jadi ada menafsir hadis gitu kan maksud apa nuzulul hadisnya apa asbabun nuzul asbabun nuzul asbabun nuzul kan asbabun urut asbabun urut ya iya iya urut tuh urut tuh dari waroda dari wirid masuk ke wirid lagi itu waroda ya dari waroda waroda yurodu berarti harusnya ya tapi kalau salah mohon maaf dari itu artinya bacaan atau wah kurang tahu gitu urut kurang tahu waroda waroda jadi ada beberapa mereka kan kosa kata bahasa Arab tuh kayaknya paling banyak banget gitu melihat aja ada tiga melihat itu Nazoro Roa sama Ashada Ashada menyaksikan iya menyaksikan menyaksikan tapi melihat juga bisa bisa melihat juga ya menyaksikan juga melihat juga artinya nah tapi itu kalau sesuatu apa menurut balago itu beda artinya kalau ang zuru itu cuma ngelihat sekilas oke kalau Roa Aro gitu dia melihat tapi sambil mikir oke kalau Ashada itu bener-bener mentaruhkan apa perhatian kesitu gitu melihat dan melihat sama menyaksikan emang beda ya kalau ini sekedar ngelihat ngelihat kalau menyaksikan kita perhatiin banget nih pandu lagi ngapain noh gitu noh ngapain kalau Ashada berarti betul dia lagi Ashada nih berarti Syahida eh Syahada pandu artinya pandu sedang menyaksikan gitu kalau sahatu saya sudah gitu bener sih iya berarti kemarin melihatnya iya 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 kalau film itu aflam aflam syahatuf alaflam alaflam big four big four betul betul saya sudah menonton big four big arba big itu kabir kabir arba'ah kabir arba'ah iya ashatu ee syahitu harusnya syahatu syahatu aflam aflam kabir arba'ah jahit mumtaz 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 apa? keren jahit apa? jahit sama bagus bagus jahit tuh bagus mumtaz tuh diatasnya bagus oh mumtaz mumtaz keren gitu wah iya ya gue tertarik sama bahasa Arab sih kalau mau khusus bahasa Arab yuk dimana sih nah kebetulan belum ada yang masuk nih ya tolong ya kalau mau khusus khusus kemarin sempet adat cing dia malah aplikasi ada ada namanya apa ya koamus apa ya diambil dari kata koamus koamus itu kamus koamus itu jamaknya apa banyaknya kamus itu ada di aplikasi cing koamus lo mau di tadinya tapi gak jadi nih eh tolong dong ayo koamus koamus sih lumayan tuh tapi kalau bahasa sih memang kayaknya bukan meremehkan yang online ya kayaknya lebih enak betul memang enak karena ada lawan bicaranya iya 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 memang ada lawan bicaranya enak kalau bapak segede gue nih segede gue setua gue dah kalau mau ikut kursus bahasa Arab tuh harusnya ada sih yang langsung kayak lipia kan juga menyediakan kursus bahasa Arab tuh lipia ada yang di pejatin kok gak salah ya oh yang di depan pejatin file iya ada tuh disitu itu juga kan ada yang buka kursusnya setahu saya oh jadi kalau belajar bahasa itu tergantung tujuannya cing kalau di Indonesia rata-rata untuk memahami Al-Quran itu akan lebih susah karena banyak nahu suraf bahag lagu harus dipelajari ada juga yang belajar bahasa Arab untuk jadi TKI ah ada bener itu mah mau belajar Amya bukan Amya Amya kalau disuruh setrika nolak apa bahasa disuruh setrika nolak kalau bentar disetrika lagi malah malah kita disetrika iya 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 memang sih harusnya TKI harus belajar ya belajar bener kalau ke Arab pasti harus belajar karena kan susah beda bahasanya ambilkan air gitu kan beda ambilkan air apa kalau bahasa biasa gitu aktini Alma gitu kan kasih saya air gitu ahmilni gitu juga bisa ahmilni Alma watini wa zaitun watini wa zaitun demi demi buatin watini wa zaitun dengan buah zaitun beda tuh sama aktini beda yang tadi itu amil itu tadi aktini aktini maka tuh bahasa Arab tuh susah tuh ucing harus satu kata tuh beda harus pada arti yang dikewakan rohim dan rojim beda hak dikit tuh rohim dan rojim itu jauh banget penyayang rojim penyayang rojim gede bukan rojim tuh yang dilaknat kan rojim rojim dari syaitan-syaitan yang dilaknat gitu-gitu kan itu beda banget kayak kabir dan kafir kan beda tuh kabir gede kabir gede kafir yang itu kafir siapa itu hehehe memancing memancing mania hehehe rejim bukan yang memuasa ya wah hahaha rojim rojim mah yang dilaknat rezim rezim mah beda maksud rezim juga laknat betul gak mungkin kan tapi kalo dia mengkhianati Allah akan dilaknat betul sekali betul sekali sedu jucing hahaha hahaha makanya sebenernya celah-celah bahasa Arab gak banyak kalo mau ke arah jokes tapi di kita itu masih mengira kalo bahasa Arab itu adalah Alquran gitu oke sering banget tuh di komen-komen saya bib bahasa Arab gak boleh bercandain emang gak boleh ya lah orang Arab bercanda pake bahasa apa bahasa Sunda iya kan kan aneh gitu di Arab kan pasti bahkan kita video-video orang Arab dulu bercanda banyak gitu iya iya walaupun banyak kan ekotnya kan iya iya pake jubah lempertas gitu lari iya iya gitu iya tapi tuh kalo di iya gua ke kasama Madinah kalo ada tukang dagang apa di bercanda-bercanda iyalah kan itu boleh pakai bahasa Arab kecuali menggunakan bahasa yang ada kata-kata yang ada di Alquran itu gak boleh atau kata-katanya pun kan biasanya dipakai juga iya iya maksudnya secara konteks itu ayat terus kita bercandain nah itu gak boleh iya keset atau keset ya di Arab kan bahasa Arab keset di Arab bahasa Arab terus kita injek iya itu boleh lah boleh kan sama ada yang sendal-sendal kanannya ditulis Al Yamin kaki kanan Al Yassir itu kotak oh stop dulu bahasa Arab diinjek-injek iya emang kenapa gitu kan emang kenapa iya iya itu manusia itu bipolar di dalam dari dulu kita buang Betul, kayak yang itu kan, paling rame tuh yang mataku, ini mataku gitu kan, hadiah ini, terus banyak yang bilang kayak gitu, sayang banget bisa bahas Arab tapi buat nyanyi gitu. Makanya saya sedih gitu, emang di Arab gak ada penyanyi, di Arab ada penyanyi, gitu. Kayak agak riskan juga kalau mau bercanda. Gue banyak yang DM-in lo itu, kayak gitu? Kalau yang kayak gitu komen doang, biasanya Cing, komen-komen. Kalau DM tuh malah yang support gitu. Bang semangat terus gitu-gitu. Udah ada yang mengkritik lo secara orang yang berpengaruh lah? Belum. Selama ini yang berpengaruh malah mendukung. Cing, mendukung. Misalnya siapa? Ustadz itu yang punya travel itu, dia malah mendukung. Karena jadi menyebarkan bahasa Arab gitu. Walaupun memang kadang-kadang ada yang beberapa yang salah, yang gue sebutin. Tapi kan itu bahasa di Arab itu gak sesuai kaedah ngomongnya. Jadi kayak, saya pergi tuh gak harus ana azhabu, gitu-gitu. Bisa ana azhab, gitu. Belakangnya dimatikan. Nah, komentar di itu juga banyak kayak gitu. Harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Diperbaiki. Itu kayak orang lagi ngomong, gue pergi nih sama saya pergi. Nah, iya. Tapi di komen, harusnya kan pakai saya. Saya pergi. Lah terserah, kan kalau mau pakai beta, kek. Latak dok. Latak dok. Jangan marah. Jangan marah. Latak dok, ente. Ente. Antum, latak dok. Ante kadang-kadang ente. Ante, ahyanan, ante. Ahyanan tuh kadang-kadang. Ante, ahyanan, ante. Ahyanan tuh kadang-kadang. Kalau ente tuh serapan dari bahasa... Bahasa Arab. Ke Betawi. Betawi kayaknya iya. Jadi ente. Kan lebih enak tuh ente. Ana jadi aneh. Aneh. Antum. Antum. Antman juga ada. Antman kecil dok. Iya, iya. Semenarik itu sebenarnya bahasa Arab ya. Cuman orang punya ketertarikan masing-masing. Ada yang senang sama bahasa Cina. Kalau gue memang tertarik sama bahasa Arab. Dan kayaknya gue mudah mengerti deh kalau bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Pasti kalau udah, harusnya kalau udah baham Nahu Sorok. Sedikit-sedikit paham tuh maksudnya apa. Dari perkataan itu. Gitu. Iya, iya. Tapi jangan menafsirkan Al-Quran. Nah, betul. Karena itu udah beda lagi kalau menafsirkan Al-Quran. Dan lo tidak pernah melakukan itu? Enggak. Menafsirkan Al-Quran. Karena udah ada. Pasti udah ada tafsir. Ada tafsir jalan lain kan udah kita tinggal baca sebenarnya. Iya. Gitu. Dan orang yang menafsirkan pun punya harus punya otoritas kan. Punya ilmu juga. Iya. Punya apa, kualifikasi masing-masing gitu. Beda-beda, gak bisa kayak kita tiba-tiba menafsirkan. Kecuali menafsirkan mimpi. Wah, pakai 1001 tuh. Ada tuh bukunya tuh. Gak ada. 1001 mimpi. Ketika jatuh, itu apa? Monyet 23. Kambing 35. Kodok 24. Peti mati 01. Apa dia? Peti... Togel lah dulu di Mystic segala macem. Gitu. Togel itu semuanya emang bisa... Bisa... Bisa jadi pertanda apapun. Orang mau kepleset. Ada nomornya. Oh beneran itu sih? Nanti di cocok logi. Harusnya di Mystic ini nih. Harusnya tesennya... Ah, banyak lah. Pelaku dulu ya? Hmm. Di pisangan kan banyak. Kalau gue pemerhati. 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 Mantap sekali. Analisis ya, analis. Gue gak sekedar ro'ah. Ashada. Gue Ashada. Mantap sekali. Ngeri. Ngeri banget. Enak loh bahasa... Bahasa harap enak. Bahasa harap enak ya? Kayak Govaro jadi istighfar. Jadi Govaro itu kan... Ampun. Ampun. Nah kalau istighfar itu minta ampun. Jadi kalau ada alif, sa, ta itu bisa meminta. Ah. Nasta'amir. Nasta'amir. Nasta'amir Hazal Baromid. Nasta'amir Hazal Baromid. Baromid itu agenda. Agenda ini. Agenda ini Baromid. Antum Ashada di Wawan Chanda. Wawancara, wawancara, wawancara. Aduh, apa ya wawancara? Interview. Gak tau lagi. Lupa. Bercanda? Bercanda. Wawancara. Wawancara. Gak ada aja doang. Wawancara. Gak ada C lagi di Arabnya tuh. Wawancara. 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 Iya, iya. Iya, menarik bahasa Arab. Selama ini gue liat memang baru lo ada yang... Bikin light gitu. Bikin kayak ada hiburan. Ringan lah ya, iya. Iya, iya. Karena tujuannya pertama, ini biar suka dulu orang sama bahasa Arab. Karena kalau gak suka, pelajaran gak bakal masuk tuh. Betul. Cing. Iya, iya, iya. Coba. Tekenin biar gak bip. Bip, iya. Cing bip tau-tau. Iya, iya. Ini lo udah berapa lama yang bikin ini? Awal dari... Udah lama sih, Cing. Dari Agustus kali ya, pertama. Yang bahasa Arab di Instagram sendiri nih. Iya, kayaknya dari Agustus kali ya. Boleh liat kan? Boleh dong. Boleh liat. Iya, itu di TikTok tuh rame. Rame banget. Mata-mata. Jadi tinggal translitin bahasa Arab aja. Bahasa yang lagi rame ke bahasa Arab. Yang pertama, itu... Maaf nih. Agustus berarti. Sebelum itu. Sebelum... Jambore. Sebelum Jambore ya. Sebelum Jambore. Jadi kan dulu kan emang konten tuh. Tapi stand up. Stand up-stand up. Terus udah habis kan. Tuh konten apalagi ya gitu. Cuman stand up loh pakein bahasa Arab? Enggak. Masih stand up biasa. Oh, kontennya. Kontennya pake bahasa Arab biasa. Stand up-stand up-stand up. Terus udah habis nih konten. Stand up juga kan agak pusing gitu. Ah, lagi nge-tag video. Kan waktu itu sama temen nge-tagnya. Bertiga. Terus bilang, udah bahasa Arab ini tuh cepmek. Awalnya kan. Oh, rame banget ternyata. Sampai jutaan tuh yang. Untuk tersol. Gitu. Kamu nanya. Kamu nanya. Untuk tersol. Gitu. Itu gak usah digituin juga udah angin. Gak. Gak usah dicengkokin itu ya. Kalau bener lo akan begitu. Untuk tersol. Iya. Tasri Usha'ri. Model rambut. Model rambut. Haza cepmek. Gitu. Nah, kayak gitu. Kalau Haza sama Hazi bedanya. Haza itu untuk muzakar. Kalau biar gampangnya. Haza itu untuk laki-laki. Hazi untuk perempuan. Kalau Haza muzakar. Karena ada zakarnya. Betul. Iya kan? Iya, betul. Laki-laki kan. Karena laki-laki itu ada buah zakarnya. Betul. Iya kan? Betul. Dia ambil dari zakar itu. Betul. Zakar. Enggak, enggak. Jadi sebenarnya muzakar dan muanaz itu. Betul. Enggak. Perbedaannya sebenarnya muanaz itu ada tamar butuh. Oke. Tamar butuh di belakangnya. Yang dibaca kalau berhenti jadi H. H. Nah, di muzakar itu yang enggak ada. Contoh kayak sapu itu miknasatun. Ada tuh kan? Harusnya pakai hazihi. Jadi hazihi miknasatun. Nah, kalau pintu itu babun. Babun. Babun berarti hazah babun. Gak bisa hati. Kitabun. Kitabun. Kitabun berarti hazah kitabun. Gitu. Zalika kitabun. Itu. Zalika itu. Nah, bedainnya yang pakai perempuan atau lakinya itu bendanya dari mana lo tahunya? Dari kosa kata. Kita harus, makanya sebelum belajar semuanya harus memperbanyak kosa kata dulu. Oh. Gitu. Babun. Enggak ada teorinya nih. Kalau ini akan jadi perempuan. Enggak ada. Ini memang lo hafal aja jadinya. Apa? Itu dari tadi ada tamar butohnya. Itu. Itu ibaratnya mau anas yang cewek. Sebenarnya kalau biar gampang itu yang cewek. Kalau yang gak ada itu yang cowok gitu. Dari katanya udah ketahuan. Udah ketahuan. Dari contoh miknasatun. Kan ada tunnya itu. Itu berarti cewek. Ibaratnya gitu. Mau anas berarti. Oke. Kalau babun kan gak ada tuh. Itu berarti cowok. Kayak suami itu kan zaujun. Iya. Istri berarti zaujatun. Zaujatun. Nah gitu. Karena zawas itu adanya pasangan. Betul. Wata zauwaju kan. Maka menikahlah gitu kan. Zaujun. Jadi itu biasanya ditambah tuntun doang. Kalau di Indonesia mungkin wan dan wati kali ya. Iya benar. Benar. Olahragawan sama olahragawati. Nah sama kayak gitu. Wartawan sama wartawati. Gue tau dia arahnya kemana. Perawan. Perawati. Dua-dua aja cewek. Perawati ya. Iya juga ya. Kayak gitu Cing. Biasanya. Jadi. Surtiyun. Surtiyatun. Biasanya kayak gitu. Gua tuh adab. Gua dulu waktu SD itu ikut madrasah. Salah satunya ada pelajaran bahasa Arab. Nyesel banget. Gua kagak perhatikan. Tapi susah juga Cing. Sebenarnya kalau dibahasa. Tapi enggak. Kita belajar tapi enggak dipakai. Karena gue dulu magang di sekolah. Udah belajar bahasa Arab ya. Tapi karena di luar enggak dipakai lupa lagi. Gitu. Paling yang gampang-gampang. Kayak masjidun. Akhirnya tau gitu-gitu doang. Memang. Miftahu sudur apa? Miftahu. Miftah itu pintu. Sudur tuh dada. Miftah itu kunci. Kunci. Sudur tuh dada. Jadi pintu apa? Kunci dada. Kunci dada. Kunci. Miftahu janah. Kunci surga. Kunci surga. Bukan dong. Pintu surga dong. Babul janah emang. Babul janah iya. Babun itu pintu. Babul. Babun. Makanya kan Indonesia juga bab. Itu pintu pertama. Bab satu. Bab dua. Itu pintu pertama untuk mempelajari itu. Gitu. Oh tapi kalau di bahasa Arab sebenarnya. Babun aljanah. Jadi dibacanya babul janah. Babu aljanah. Nah itu ada tuh nahunya tuh. Babu aljanah. Gak bisa albabu aljanah. Gak bisa. Itu ada lagi teorinya Cing. Kalau di Fusha ya. Kalau dipakai sehari-hari gak apa-apa. Jadi babu aljanah. Begitu diomongin jadi babul janah. Babul janah gitu. Kayak masjid al istiqomah gitu kan. Itu harusnya masjidul istiqomah gitu. Kenapa gak masjidil? Karena gak ada kata depannya. Kecuali di. Pakai kata di. Di itu bahasa Arab itu fi. Masjidil haram. Itu fi masjidil haram. Fi masjidil haram. Kalau ada fi harus bawa kasro. Berarti kalau kita nyebut itu adalah masjid ala haram masjidil haram. Masjidil haram. Gitu. Eh haram ya. Karena roh udah mengandung o. Masjidil haram. Masjidil haram. Masjidil haram. Udah. Dari tadi gak gini-gini. Iya. Firaun ente gini. Karena kalau Arab diginiin senang katanya. Kalau diginiin tuh dia senang. Dikelpak kepala juga gak marah. Kalau Arab katanya. Asal jangan pantat. Betul. Beda-beda budaya. Beda-beda budaya. Kalau di Indonesia kan diginiin. Kita tersibu sih. Iya langsung gini. Langsung nyaman. Enak juga. Kayaknya pengen belajar bahasa Arab. Sebenernya kita belajar bahasa Arab. Ngajak berdua temen. Tinter ngobrol sama siapa. Biar. Jadi ngomongin bintang tamu di sini kan. Iya. Kita ngobrol sama siapa. Kalau sendiri gitu ya. Iya bener lah. Masa sama diri sendiri kan. Iya. Ngobrol. Tafakur. Ada pertanyaan dari. Dari tanggul. Dari. Faro. Tok. Apa? Faro. Fandu. Fandu. Rapper tanggul. Tak 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 tak. Tak. Faro. Ganya dulu. Game-game berarti. Basara Arab. Lak. Kalau game itu kan. Lakabun. Berarti. Lakabun. Permainan. 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 Kan kursi-kursi unit. Kenapa meja bukan meja pun. Meja. Karena kursi-kursi itu kan diambil dari bahasa Arab. Meja? Meja itu maktabun. Ya kenapa enggak meja pun. Maktabun itu diambil. Tadi cing kayak majlisun. Tempat duduk. Maktabun itu tepat menulis. Maktab. Maktabun. Tapi kalau orang haji. Haji. Maktab. Kantor. Maktabun juga kantor. Jadi maktabun itu dua. Bisa kantor, bisa meja. Meja. Kursi-kursi itu serapan dari Arab ke Indonesia. Kursiun. Iya kan biasanya gitu. Kursiun. Meja, mejaun. Kalau Aini, mata-mata beda? Ainun. Ainun itu mata. Kalau mata-mata ini tergantung. Mata-matanya, matanya banyak atau mata-mata. Mata-mata itu intel. Beda tuh. Kalau mata-mata banyak, uyunun. Kalau mata-mata spy, itu jasusun. Mata-mata, mata-ben. Ainun ben. Suruh. Beda gili sendiri. Dia bilang sendiri-gili sendiri lho, man. Mataben, kamu ke Taiwan kan itu kan? Wah, kamu ke Taiwan. Urus visa dulu dong. Ya jadi sekarang nih memang cuma baru lho aja nih yang melakukan konten bahasa Arab. Yang setahulah nih. Sebenarnya, banyak sebenarnya, Cing. Ada, tapi berat. Untuk orang-orang yang, apa, untuk tingkat lanjutan. Oke. Kalau gue bikinnya yang untuk memula, gitu. Kalau untuk tingkat lanjutan ada lagi. Karena kalau tingkat lanjutan nonton video saya, itu pasti dikomentar. Ini salah, ini salah, gitu. Karena padahal tujuan gue itu bikin video untuk orang suka dulu sama bahasa baru, baru belajar. Oke. Bukan orang langsung paham. Nah, kalau lo udah bikin, konten ada nggak yang bikinnya memang bener-bener nih kalau mau pelajari bahasa Arab, belum? Malah nggak mau, Cing. Karena biarin orang ini mungkin ke yang lain, ke yang udah ke atas, gitu. Jadi tugas aneh tuh maunya bikin suka aja. Suka sama bahasa Arab. Iya, nggak harus paham. Iya, iya. Gitu sih. Kalau ya mau belajar bahasa Arab, baru naik tuh tadi kontennya. Kan ada yang nanya, gimana cara belajar bahasa Arab cepet? Ya nggak ada. Nggak ada. Karena butuh proses. Ya kalau mau cepet ya pindah ke Arab, gitu. Itu pun belum tentu. Belum tentu. Bisa jadikan di setrika tadi, kan. Kalau nggak mau nyetrika. Akhirnya gue setrika, gitu. Iya, iya, iya. Jadi, hanya untuk suka aja, gitu. Tapi kayaknya udah berhasil lah. Karena banyak orang yang komen senang. Senang, iya. Mudah-mudahan bahasa Arab semakin banyak disukai. Amin, amin. Supaya orang juga lebih mudah memahami. Memahami, gitu. Kayak Cing Abdel kan akhirnya suka, tuh. Oh, iya. Kalau gue suka dari dulu, cuman nggak suka-suka doang sih. Nggak berani nyatain. Gue kalau kayak gitu orang tua yang ngomong geli, ya? Iya. Gue aja geli, apalagi lo. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih, Cing Abdel. Sudah ada di sini, baharul alam. Terima kasih. Sudah berbagi bahasa Arab. Mudah-mudahan bahasa Arab semakin banyak yang suka. Amin, amin. Semakin banyak yang belajar. Amin. Mudah-mudahan makin berkah. Amin, ya Allah. Karena bahasa Arab juga ada keberkahannya di situ. Betul sekali. Kan bisa memahami Al-Quran. Betul. Lebih paham. Iya, iya. Oke, thank you sekali lagi. Sehat terus. Mudah-mudahan 2023. Tambah kaya raya. Amin, ya Allah. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Amin, ya Allah. 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 Terima kasih.